Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dan bore upnya juga tentunya Karena kemarin itu sempat ada beberapa part yang gue rubah Nah apa aja yang dirubah? Langsung aja kita lihat ke motornya oke? Oke jadi ini dia penampakan si Fulan ya kan? R15 Fitri gue Ini bodinya belum gue pasangin Terus radiator juga belum dipasang Sengaja Gue mau kasih tau dulu beberapa part yang kemarin sempat gue rubah Dari video yang awal itu yang sempat gue bilang pake krukas BRT Terus bearingnya udah ada gitu kan tadinya di krukasnya Ternyata bearingnya itu sekarang gue masukin punya Vito Ini gue pake bearing Vito Yang S720 High speed katanya bisa sampe 15.000 RPM Tapi Gak bisa dipake semua Ini karena gue pake punya emaking Jadi bearing crank shaftnya bisa Tanan kiri Tapi untuk balancer dia gak bisa Balancer gak bisa Terus bagian rasio yang kecil itu dia gak bisa Bearing rasionya Terus bearing rasio yang belakang yang bagian gear depan dia juga gak bisa Jadi kalo gak salah ada 3 bearing yang gak kepake Dari paketan itu Jadi ya sayang-sayang sih Ya untuk crank shaftnya itu Kemarin kan gue sempat pengen pake yang BRT Yang langkahnya itu 66,2 ya Tapi gak jadi karena Gue tuh ngeliat Kalo gue bawa motor tuh RPMnya sering kebablasan gitu Sampai RPM 12.000-13.000 gitu terus Jadi Gue pake crank shaft IKK IKK Yang tulisannya IKK gitu Ini Crank shaftnya itu Stroke nya lebih pendek Jadi 60,7 Karena dia naik 2mm doang Sengaja gue pilih yang itu karena Biar RPMnya tuh masih bisa main tinggi Tapi tetap stroke up Dan stang pistolnya pun dia panjang Jadi Yang standarnya itu kan 96 ya kalo gak salah Ini panjangnya 100mm Jadi Lebih panjang 4mm Dan itu crank shaftnya punya emaking Itu gue dikasih Dari bengkel temen gue juga Gue beli sih bukan dikasih Dia yang beliin Jadi ini harus pake packing Ini harus pake packing Packing tambahan itu 4mm tebelnya Jadi ini packingnya 4mm Ditambah sama packing blok bawahnya itu 2 biji Jadi packing aluminiumnya 1 Packing yang standarnya 2 Ada double kayak di sandwich gitu deh Dan untuk rantai ketengnya Disini gue pake Rantai keteng itu Untuk GL Atau kalo gak salah Dan ini made in Jepang Jadi Rantai ketengnya ini lebih panjang Sekitar 100 mata Tapi harus dipotong dulu Gue potong 2 mata Jadi 98mm Itu pun untuk spacer 4mm ini Masih terlalu panjang rantai ketengnya Jadi Gue pakein Itu Setelan tensioner yang Dulu pernah gue beli Merk B Pro Dan sekarang jadi Aman deh Gak ada suara rantai keteng gitu Selain itu Tambahannya Ada juga timing gear Adjustable Jadi Di timing gearnya itu Bisa diatur Nah Berhubung kemarin itu Bengkelnya kan Kalo bengkel temen gue Dia gak mau nerima Karena ini Katanya project Udah gila lah gitu katanya Terus Untuk bengkel yang Biasa gue Naruh motor Di deket rumah gue Bengkel balap Terkenal lah pokoknya Nah dia Bisa Cuman Waktu gue motor-motor ini Dia malah Pergi mekaniknya Jadi Pergi ke Qatar Abis itu Gue bilang Abis dari Qatar deh Eh katanya Mau ke Mandalika Abis itu Yaudah Gue pasang sendiri Ujung-ujungnya Gue ngide nih Gue pasang sendiri Kali bisa kelar 2 hari 3 hari Gue ngitungnya tuh Dari Jumat Sabtu Minggu Pokoknya pas gue Libur gitu ya kan Gue kerjain Dan ternyata tuh Nggak kelar Kelarnya itu Setelah 3 minggu Jadi setelah video ini keluar Itu baru Kepasang kayak gini Mesinnya Lama emang Jadi Kebanyakan ditinggalnya Kebanyakan Banyak kerjaan gitu Ditinggal Nah jadi Untuk pengerjaannya itu Yang pertama Kemarin waktu Dibelang mesin Gue Cek dulu Crankshaftnya Sebenernya gue udah cek Itu Bandingin sama yang standar Static Balance Karena ini kan Kemarin dibuka Jadi sekalian aja Gue bandingin gitu ya kan Dan itu Gue sempet cari beratnya Biar dia Nggak geter Itu gimana Dan akhirnya Ketemu untuk Static Balance Sampai pistonnya itu Gue gugut Dari yang sebelumnya Itu kan 190 gram Gue gugut Jadi 155 gram Dan ini emang Motornya Nggak geter Di stangnya Nggak geter Cuman yang lain Geter gitu Nah Untuk Pemasangan Gue nggak ada Sama sekali Dipukul pakai palu Sama sekali Palu itu Nggak pernah nempel Ke bagian Semuanya deh Nggak ada Pokoknya Pokoknya Nggak ada Pakai palu Sama sekali Cuman dipanasi Dia muai Di 125 derajat Itu masih aman Dia muai Gue masukin bearingnya Gue masukin crank shaftnya Semuanya Pokoknya Nggak ada yang diketok Nah setelah itu Ini gue cek dulu Puterannya Oh ya gue juga Cek puterannya itu Sebelum dia dipasang Gini ya Waktu masih di belah Gue cek Apakah dia mentok ke balancer Karena kalau yang BRT itu Crank shaftnya Katanya mentok ke balancer Jadi yang ini gue cek juga nih Karena dia stroke-nya Cuman naik 2 mili Jadi nggak Mentok ke balancer Gitu ya Si crank shaft IKK-nya Untuk bloknya sendiri Ini yang kemarin gue bilang Ini blok Bintang Racing Team BRT Jadi blok ini tuh adalah Blok Gorilla-nya Ini ukuran 68mm Dan kalau digabungin sama stroke-nya yang 60,7 Ini cc-nya cuman dapet 220 cc-an Jadi nggak sampe 245 cc-an Kayak yang gue bilang kemarin Karena stroke-nya lebih pendek Cukup 220 cc dulu untuk sekarang gitu Nah untuk blok ini Kemarin gue udah ukur Mulai dari Si pistonnya 0-0 itu Awalnya 1,5mm Dengan posisi Packing block Dan spacer 4mm ini Dia muncul 1,5mm di atas Jadi gue Pas itu 1,5mm Di tukang bubut Kompresinya gue set Di 12 pas Jadi ini kompresinya 12 pas Lumayan tinggi Tapi ini nggak Gue pake harian-harian banget Paling sunmori-sunmori gitu doang Kalau mesinnya sehat itu pun Setelah itu Si piston juga udah gue cek Di bagian pocket valve-nya Atau Coakan pistonnya itu Pake lilin ya Jadi gue pakein lilin Gue cek Setelah clap-nya Dipasang dulu ya head-nya Terus Clap-nya dibuka-tutup Mesinnya digerakin Seperti normalnya gitu VVA-nya gue pencet Gue aktifin Biar dia masuk ke high cam Terus Gue liat buka-tutup clap-nya Terus gue angkat Dia bakalan Nyisain Jejak clap kan disitu Jadi gue Cek Kedaleman dari Jejak clap Di lilin Yang gue tempelin Di piston itu berapa Dan ternyata aman Udah gue cek semua Kemudian Oh iya gue juga udah Ngedial ya Jadi udah gue dial Didialnya itu Ngasal ya Sebisanya gue aja Nggak ada alat busurnya Ya kan gue pake hape aja Soalnya itu bisa digede-kecilin gitu juga Nah Untuk 220 cc Piston 68 Langkah 60,7 Kompresi 12 Pas Ini starter Pastikan gak kuat Jadi starter itu Ada yang gue lupa kemarin Starternya Gue pakein Di sebelah sini nih Nggak keliatan Tapi ada di dalem Sini Itu ada One way Starter Clutchnya itu Pake Punya Red Leo Dari Malaysia Itu gue dibeliin Sama bengkel Temen gue juga Jadi dia Nggak tau Pokoknya dapet dari sana Itu buat Y15 Jadi apa namanya Disini Emaking Pake punya emaking Nah Pelor starternya Dia ada 6 kalau gak salah Jadi Dia itu Bakalan lebih kuat Untuk nahan Kompresi tinggi Waktu starter Sedangkan Si ini Motor starternya Motor starternya Ini pasti standar Cuman gue service doang Kemarin Gue benerin arang karbonnya Ganti yang baru Oh iya Jangan lupa Untuk baut Di bagian One way starter Itu harus dikasih Loctite Atau biasanya Lem baut gitu Jadi kalau misalnya Kalian gak pakein itu Itu bisa kendor Goyang-goyang Dan nimbulin suara grisik Nah sekarang kita Naik ke head Jadi Headnya ini masih yang kemarin 2522 Headnya 2522 Tapi Harus diakalin lagi Karena Sesuai sama bloknya Jadi Dia tuh di las-las tuh Ada bekas lasannya kan Dilebarin Si head ini Pinggirannya Terus Jalur radiatornya Juga digeser Menyesuaikan dengan Blok 68mm ini Dan clapnya ini Tetep 2522 Oh iya setelah di las-las Gini harus di skier clap lagi Nah setelah Gue berpikir panjang Akhirnya gue beli CamSafe NMAX CamSafe-nya NMAX Itu gue pake yang BRT R4 serinya Jadi CamSafe-nya pake BRT Punya NMAX Terus Sama gue pake Perintilan VVA-nya tuh Pokoknya pake punya NMAX semua Unexpected But pokoknya Jadi Ini jadi head NMAX Bukan head R15 V3 lagi tuh Walaupun begitu Disini Rocker Arm-nya Masih ada masalah Jadi Ini kan Rocker Arm itu Aslinya dari headnya Itu emang punya NMAX Tapi Setelah gue beliin CamSafe NMAX Si VVA-nya tuh Nggak mau aktif Karena dia nggak sejajar gitu Dan gue liat Ternyata Si Rocker Arm-nya tuh Rada goyang-goyang Nggak pas sama si pin Rocker Arm-nya Jadi motor ini Bakalan berisik nanti Tapi untuk VVA yang nggak aktif Itu udah gue akalin Jadi sekarang bisa aktif gitu Kurang ajar nih kucing Pompat lagi Ini masalahnya ada di sekitar head ya Di masalah Rocker Arm Nanti itu bakalan diganti lagi Nah sebenernya Selain itu Juga ada masalah Di bagian sini nih Apalagi nih coba Kemarin itu kan Sempat dibongkar Gara-gara Masalah di sekitar Craneshaft Si stang pistonnya itu Oblak Sekarang setelah dipasang Ada lagi masalah Di sini ternyata Si Craneshaftnya itu Dia Nggak Lurus Bukan nggak lurus Nggak center Tapi Lebih ke Shuffnya itu Bengkok gue rasa Jadi setelah kemarin Gue pasang kayak gini Gue bunyiin Itu kan berisik Gue temuin bunyinya itu Bukan dari sini doang Tapi dari sini juga Selain gue liat Di bagian sini Ada shaft yang Geol-geol Dikit banget Dikit banget Pokoknya Gue liat pake obeng gitu Ujung obeng Nggak gue dial Tapi gue liat dikit Pake ujung obeng Dia emang gerak Dikit gitu Cuman suaranya itu Ayo ganggu Nah ini bukan Gara-gara masangnya Karena Masangnya itu kan Nggak gue pukul sama sekali Tapi gue sempet bingung Kemarin kok bisa Kayak gini Craneshaftnya Ternyata Ternyata Kita liat disini Ini kardus Kardus Craneshaft IKK nya ya Ini kraneshaft yang lama Nah masalahnya itu Ada disini tuh Jadi ini bolong Bolong bekas Tusukan dari Ujung kraneshaft Bagian Yang ke arah Kopling Bukan bagian magnet Yang magnetnya aman Karena yang bengkok kan disini tuh Bengkok dikit Terus disini juga ada Retak Ini karena Ini dibanting Jadi kan ini kan dikirim Sama kurir Nah waktu ke bengkel Temen gue itu Nggak ada orang disitu Jadi Ini dilempar ke dalam Dan Dia nggak tau isinya Craneshaft mungkin Hancur deh itu Craneshaft Ujungnya tuh Jadi kayaknya jatuh pas Bagian magnet sini nih Ini ngantem lantai Lantainya tuh keras ya Ubin Yaudah bengkok kan Anehnya gue langsung pasang aja gitu Kemarin abis cek Slick balance Nggak di dial Bagian sininya Dicek Dia lurus apa enggak Center apa enggak Dan gue langsung pasang Akhirnya ya gitu Harus dibongkar lagi deh Tapi yang bongkar Bukan gue ya nanti Yang bongkar Bengkel Oh iya untuk Throttle body Gue lupa jelasin Masih pake yang 36 nih Merak BRT Sedangkanya tuh 36 Nggak keliatan ya 36 36 itu bukan 38 Jadi Throttle body Masih pake yang BRT Terus Si intakenya pake yang BRT juga Cuman disesuaiin Di porting Ngikutin Bentuk Porting si headnya Jadi udah pas Oh iya kenal pot Masih pake WRX Ini WRX K200 Kalau nggak salah gue lupa Nah kenal pot ini tuh Waktu gue ukur Dia bener-bener pas banget Sama port X-nya ini Punya headnya Jadi bener-bener Clock lagi Yaudah kayaknya Sampai sini aja ya Untuk penjelasannya Dan ini sebenernya Gue udah seneng banget Masya Allah Jadi Udah kepasang gini Mesinnya Nggak berantakan gitu Gue bakalan Udahin dulu aja Buat review mesinnya Sekarang gue mau Jualan dulu Nih yang bekasannya nih Kali aja Denk mau ya kan Ini Crash FBRT kan Nggak jadi dipasang Ntar bakalan gue tawarin Di IG ya Di IG gue Kali aja denk mau Ini beneran Belum dipake sama sekali loh Masih baru tuh Crash FBRT-nya Cuman gue ambil Si gigi ininya doang Gigi sentriknya Sama ini nih Nah ini Head nih Kali aja banyak yang nyari nih kan Daripada di rumah gue Buat ganjel pintu Kalau nggak buat ganjel motor ini Kan biar nggak mundur Ini head Mantep banget tuh 35 HP ya Kemarin gue lupa lagi berapa Ini clapnya ukuran 24-21 Kali ada Ada yang mau Buat R15 V3 Wire R155 Ntar di IG bakalan gue tawarin Ditawar-tawar aja harganya Gue muak melihatnya Ditaruh di rumah gini Berantakan Terus Ini Blok Bloknya tuh Yang kemarin baret dikit doang Katanya sini baret Baru dikit banget Dan ini masih bisa dipake lagi tuh Baretnya kayak gitu Kali aja denk mau Gue jual murah nih blok Tuh Ukuran 65 ya Meraknya mana sih merknya XTR Extremely Racing 65 Dan ini geser jalur radiator Ntar kalo misalnya mau pakenya Gue kasihin tuh pakenya ada Gitu aja sih Oke Kayaknya sampai sini aja Gue udah kehabisan waktu Jadi Bakalan gue tutup videonya Sampai sini Makasih buat kalian yang udah nonton Jangan lupa nanti cek di IG gue Buat barang-barang yang ini Kalo kalian yang mau Jadi videonya bakalan gue tutup Sampai sini aja Gue SW Izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh